Pemirsa sungguh tak terduga, seorang ibu muda di Tasik Malaya, Jawa Barat meninggal dunia saat mengikuti lomba balap karung di kampungnya. Ibu itu tiba-tiba saja jatuh tersungkur saat melompat kemudian meninggal dunia. Seorang ibu muda yang sedang melakukan perlombaan balap karung ini tiba-tiba saja terjatuh dan meninggal dunia. Ibu-ibu ini bernama Rini Binti Fatimah, usia 29 tahun, warga kampung Gunung Bubut, Kelurahan Cipawitra, yang tengah mengikuti lomba balap karung di kampungnya pada Rabu Siap. Setelah berbalik menuju finish, tiba-tiba saja ibu ini terjatuh dan kepalanya membentur jalanan asfal. Korban yang tidak sadarkan diri langsung dibawa warga ke sebuah klinik. Namun saat tiba di klinik, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Keluarga pun sudah menerima kematian korban sebagai takdir. Di korban mengambil kecelakaan jatuh akibat lomba balap karung, saat itu masyarakat yang ada di situ langsung membawa korban ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai rumah sakit dilakukan pemeriksaan medis, ternyata sudah dinyatakan meninggal dunia. Korban atas nama Rini. Menurut keluarga, korban mempunyai riwayat penyakit hipertensi dan korban baru dua bulan melahirkan. Diduga, visi korban tidak kuat saat ikut memeriahkan hut RI ke-77 di kampungnya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Cuharyono, INews melaporkan.